Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Safaris Imunologi Kita melanjutkan Pembahasan tentang Imunologi lanjut Tentang masalah imunosi juga Ini tentang Cell T double negative Atau kadang disebut juga Dengan cell T CD3 positif CD4 negatif, CD8 negatif Nanti yang kita bahas adalah Apa yang dimaksud dengan Cell T double negative Asal-asal dari mana Lokasi cell T double negative Ada di mana, apa fungsinya Dan bagaimana mekanisme aksi Dari fungsi cell T double negative Kita mulai dengan Definisi dari cell T double negative Cell T double negative Itu adalah cell T Yang mengekspresikan CD3 Namun tidak mengekspresikan CD4 CD8 Maupun CD56 Jadi Dalam hal ini Berarti dia adalah Cell T Yang mempunyai TCR CD3 kompleks Tapi dia Bukan bagian dari Cell NK Karena CD56 Negatif Jadi dia memang Cell T Yang seperti kita kenal ini Cell T konvensional Cuma dia Tidak mengekspresikan Tidak mengekspresikan CD4 Maupun CD8 Itu definisi dari Cell T double negative Kemudian Kita bahas Asal-usulnya Dari mana Cell T double negative ini Yang pertama adalah Dari Timosid Double negative Saya ulang lagi Bahwa Cell T Dibentuk di Sumsum tulang Yang ingin melihat Atau ingin mengetahui Bagaimana terbentuknya Cell T Bisa dilihat Di video Asal-usul Cell imunosid Nah ketika sudah terbentuk Cell limunosid T Maka dia akan Migrasi kemana Ke timos Di timos nanti Dia akan Berkembang menjadi Timosid Double negative Nah itu bisa Melepaskan diri Sehingga Terjadi Double negative Cell T double negative Atau Cell T double negative Ini Berasal dari Cell T Atau Timosid Double positive Awalnya Dia double positive Dulu Tentang Cell T double positive Kan sudah dibahas Ya kemarin Nah dia awalnya Double positive Dulu Nah kalau Dia itu Terlalu aktif Maka dia akan Menghilangkan Ekspresi CD4 Dan CD8 Untuk Mengindari Dari Kematian cell Sehingga Dia jadi Cell T double negative Nah ini Yang dua ini Yang asal Usul cell T double negative Dari Timosid Baik Timosid Double negative Maupun Timosid Double positive Ya Itu Merupakan Asal usul cell T Double negative Yang sumbernya Dari sentral Dari Timos Tapi ada juga Asal usul cell T Double negative Yang berasal Dari perifer Asalnya Asalnya Dari mana Asalnya Dari cell T CD8 Positif Yang kehilangan Atau Menghentikan Ekspresi CD8 Atau Dia berasal Dari cell T CD4 Yang Kehilangan Atau Menghentikan Ekspresi CD4 Sehingga Jadi Cell T Double negative Nah Kemudian Lokasinya Dari mana Pada orang-orang normal Paling tidak Yang sudah diketahui Itu Cell T Double negative Itu berada Di Atau Bisa ditemukan Di paru Di ginjal Di usus Di gut Atau gut Associated Lymphoid tissue Ada di darah Ada di Lymphonodus Atau kelenjar Getah bening Nah ini Lokasi-lokasi Yang Paling tidak Sekarang sudah diketahui Mungkin Suatu saat akan Nambah lagi Nah Kemudian Fungsinya apa Cell T Double negative Ini Yang pertama adalah Fungsi proteksi Karena Ternyata Cell T Double negative Ini bisa Mencegah Sejeninya tumor Karena dia bisa Melisiskan tumor Kemudian Mencegah Graph versus Host Jadi Graph versus Host disease Jadi dia Mencegah Penulakan Dari Transplantasi Kemudian Ada juga Fungsi regulasi Yaitu menekan Aktivasi dari Cell T Nah karena Pemunya fungsi Regulasi ini Kadang Cell T Double negative Ini Disebut juga Dengan Cell Double negative T-Rack Jadi Cell T-Rack Itu ada yang Cell T-Rack Konvensional Yang berasal dari Cell T CD4 Ada juga Yang Kalau cell T-Rack Konvensional Yang T-Rack Cell itu Punya Fox P3 Tapi ada Juga Yang Cell T Suppressor Itu tidak Mengekspresikan Fox P3 Kalau ini Cell T Double negative T-Rack Nah Kadang-kadang Justru Cell T Double negative Itu berperan Juga dalam Penyakit Misalnya Penyakit Autoimun Kenapa? Karena Dia bisa Memicu Heart Trigger Reaktivity Maksudnya Apa? Maksudnya Cell T Double negative Itu Ketika Dia punya Fungsi Proteksi Itu Dia bisa Berperan Seperti Halnya Cell T Helper Nah Cuma Kalau pada Kondisi Patologis Cell T Double negative Yang Mengenali Antigen Itu Dia bisa Mengsekresikan Situ Pro Inflamasi Secara Berlebihan Sehingga Dia bisa Menimbulkan Proses Yang Patologis Disebut Dengan Heart Trigger Reaktivity Nah Cell T Double negative Dia juga Bisa Berfungsi Sebagai Penampung Penyakit Misalnya HIV Jadi Pada Pasien Dengan Cell T Biasa Cell T Biasa Cell T CD 4 Biasa Ketika Dia bisa Terinfeksi Oleh HIV Maka HIV Ini akan Menghilangkan Ekspresi Dari CD 4 Sehingga Dia bisa Menjadi Bankernya Dari HIV Ini Nah Bagaimana Mekanisme Proteksi Regulasinya Bagaimana Mekanisme Patologisnya Nah Nanti Kita Lihat Slide Berikutnya Nanti Kami Gabung Gabungkan Supaya Lebih Singkat Nah Ini Mekanisme Aksi Cell T Double Negatif Itu Tadi Kan Bisa Sebagai Proteksi Dengan Membentuk Misalnya Sitokin Misalnya Intelekin 17 Nanti Bisa Mengaktifkan Apa Namanya Untuk Mencegah Atau Menanggulangi Atau Melawan Patogen Extracellular Ada Intelekin 2 Ada Interferon Gamma Yang Nanti Dipakai Untuk Melawan Patogen Yang Sifatnya Intracellular Juga Menghasilkan Intelekin 4 Yang Bisa Untuk Dipakai Untuk Melawan Patogen Yang Sifatnya Itu Besar Seperti Parasit Misalnya Nah Juga Ada TNF Alpha Yang Bisa Memicu Inflamasi Ini Sekresi Sitokin Mekanisme Cell T Double Negatif Dengan Mencekresikan Sitokin Nantinya Mempengaruhi Respon Imun Yang Ditimbulkan Nanti Setelah Slide Ini Ada Gambarnya Juga Cell T Double Negatif Itu Bisa Meregulasi Aktifitas Dari Respon Imun Dengan Cara Mencekresikan Interlekin 10 Kenapa? Karena Interlekin 10 Menekan Aktifasi Cell T Helper Menekan Fungsi Makrova Dan Juga Memicu Pembentukan Cell T Regulator Bersama Dengan Transforming Growth Factor Beta Kita Lihat Gambarnya Setelah Ini Nah Juga Cell T Double Negatif Ini Juga Bisa Menghambat Aktifitas Dari Cell T Itu Dengan Cara Trugositosis Jadi Pertama Cell T Double Negatif Ini Mendapatkan Antigen Dari Antigen Presenting Cell Misalnya Makrova Atau Cell Dendritic Dengan Cara Trugositosis Jadi Kalau Bahasa Saya Itu Mudahnya APC Itu Memproses Antigen Normalnya Antigen Yang Diproses Itu Akan Disajikan Kepada Cell T Dengan Menempelkan Antigen Pada Molekul MHC Kemudian Diletakkan Di Membran Cell Itu Normalnya Nah Pada Kondisi Tertentu Maka Antigen Yang Tadi Sudah Ditempelkan Ke MHC Itu Dibungkus Dalam Sebuah Vesikel Kemudian Diberikan Kepada Cell T Dalam hal ini Cell T Double Negative Istilahnya Memberikan Paket Cell T Cell T Double Negative Menerima Paket Itu Yang disebut Trugositosis Nah Paket Yang Diterima Cell T Double Negative Tadi Maka Kemudian Disajikan Kememberan Cell Jadi Cell T Double Negative Menajikan Antigen Kepada Cell T Helper Nah Kalau Sudah Menajikan Antigen Kepada Cell T Helper Maka Cell T Helper Akan Mengenali Nah Kemudian Ketika Sudah Dikenali Akan Terjadi Kontaks Antara Cell T Double Negative Dengan Cell T Helper Dengan Cell T Target Kemudian Di cell Target Itu Ada Fas Di Membran Cell T Double Negative Ada Fas Ligan Sehingga Akan Terjadi Apoptosis Atau Karena Di Membran Cell Dari Cell T Double Negative Itu Tidak Ada Sedikit Sekali CD80 CD86 Maka Tidak Ada Molekul Atau Sinyal Yang Kedua Sehingga Hanya Terjadi Aktivasi Dari Cell Dari TCR Dari Antigen Yang Disajikan Kepada Cell Target Tadi Jadi Cell Target Itu Hanya Mengenali Antigen Saja Tanpa Ada Sinyal Kedua Untuk Aktivasi Cell Target Tadi Sehingga Cell Target Tadi Akan Menjadi Energi Atau Dengan Cara Cell T Double Negative Mengenali Langsung Antigen Melalui TCR Yang Ada Di Cell Target Untuk Membunuh Nanti Kita Lihat Gambarnya Belakang Habis Ini Kita Lihat Disini Tadi Fungsi Cell T Double Negative Sifatnya Proteksi Karena Mensegresikan Berbagai Macam Sitogen Ini Kita Lihat Cell Interferon Gamma Nanti Akan Memicu Antigen 12 Akan Memicu Terbenunya Cell Helper 1 Sehingga D Mengaktifkan Makrofah Dengan Pengeluaran Interferon Gamma Nah Ini Akan Membentuk Respon Imun Tipe 1 Kemudian Bisa Juga Tadi Apa Namanya Intelligin 4 Akan Membuat Polarisasi Cell Helper 0 Itu Ke Arah Cell Helper 2 Sehingga Penting Untuk Apa Namanya Imun Terhadap Parasit Nah Tapi Kalau Sudah Terjadi Pembentukan Intelligin 10 Oleh Cell Double Negatif Misalnya Kita Lihat Disini Nah Intelligin 10 Ini Bisa Menghambat Aktifasi Cell NK Intelligin 10 Ini Menghambat Pembentukan Cell T Effector Dari Cell Helper 0 Ini Intelligin 10 Bisa Membentuk Terjadinya Cell T Regulator Cell T Regulator Juga Menghasilkan T Ligin 10 Menghambat Cell T Effector Intelligin 10 Bisa Membuat Atau Menghasilkan Cell T Regulator Selain T R Kalau Yang TR 1 Ini Dia Tidak Mengekspresikan Fox P3 Di Dalam Sel Tidak Faktor Transkripsi Fox P3 Nah Ini Sama Efeknya Memberikan T Fungsinya Sama Itu Fungsi Yang Pertama Tadi Mekanisme Yang Pertama Nah Ini Adalah Ini Kalau Normal Kalau Normal Itu Dari APC Antigen Diproses Kemudian Disajikan Lewat Molekul 5C Kelas 2 Dikenali Oleh Cell T Dikenali Oleh Cell T Konvensional Lewat Reseptor Yang Ada Permukaan Membratnya Nah Pada Kondisi Cell T Double Negatif Dari Dari Sini Anggap Yang Tengah Ini Adalah Bukan Cell T Regulator Anggap Yang Tengah Ini Adalah Cell T Double Negatif Dari Sini MOLEKUL MHC Ini Tidak Diekspresikan Kesini Tetapi Dipaketkan Atau Diberikan Kepada Cell T Double Negatif Lewat Proses Yang Disebut Dengan Trugositosis Nah Kalau Sudah Trugositosis Nanti Dia Akan Ketemu Langsung Begini Ikatan Antara Cell T Konvensional Dengan Cell T Double Negatif Karena Seperti Ini Cuma Adanya Di Cell T Double Negatif Sehingga Terjadi Penghambatan Dari Aktifasi Cell T Konvensional Dengan Membentuk Grand Zim Dengan Mensegresikan Sitokin Intelligen 10 Dan Lain Lain Bisa Juga Dengan Direct Killing Atau Dengan Pasligan Dulu Kalau Disini Tadi Ada Sebut Pasligan Disini Belum Ada Nah Kontak Antar Cell Tadi Tadi Saya Sebutkan Pasligan Yang Ada Di Cell T Double Negatif Bisa Berikatan Dengan Fas Yang Ada Di Cell Target Nah Ini Adalah Apa Namanya Fas Ini Adalah Fas Ligan Artinya Ini Adalah Cell Target Yang Disini Maka Fas Ini Akan Di Dalam Ada Fas Associated Dead Domain Fas Associated Dead Domain Ini Nanti Menarik Case Case 8 Nah Ini Membuat Suatu Komplek Komplek Itu Disebut Dengan Dis Atau Dead Indus Signaling Komplek Dari Sini Nanti Mengaktifkan Case Case 8 Akhirnya Nanti Akan Menimbulkan Terjadinya Apoptosis Itu Ikatan Antara Fas Dengan Fas Ligan Efek Dari Kontak Langsung Antara Cell Double Negatif Dengan Cell Target Nah Ini Juga Bisa Ada Direct Killing Misalnya Ini Adalah Cell Double Negatif Menghasilkan Prophone Geranzim Nanti Dia Memicu Terjadinya Apoptosis Itu Mirip Nah Ini Adalah Referensi Yang Kami Pakai Kemudian Kalau Ada Pertanyaan Bisa Disampaikan Atau Ditulis Di Kolom Komentar Saya Kira Demikian Dulu Terima Kasih Atas Berhatian Kalau Ada Salahnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima